Anggaran gaji dan tunjangan guru ASN yang sekarang itu ada di Pemda, ini dialihkan langsung ke sekolah. Jadi sama persis seperti anggaran dana bos, kami akan mentransfer anggaran ini kepada sekolah langsung. Mendorong pemerintah pusat untuk mencari solusi. Dan Alhamdulillah setelah kira-kira 6 bulan diskusi bolak-balik di antara 4 kementerian, Kemen Dikbut Ristek, Kemen Q, Kemen Dagri, dan Kemen Panerbe, kami akhirnya sudah merucut kepada suatu solusi. Harapannya ini menjadi solusi permanen yang akan diimplementasi di tahun 2024. Berikut, sekarang kita bahas proses perekrutannya sendiri yang akan berubah. Yang pertama, langkah pertama adalah anggaran gaji dan tunjangan guru ASN yang sekarang itu ada di Pemda, ini dialihkan langsung ke sekolah. Jadi sama persis seperti anggaran dana bos, kami akan mentransfer anggaran ini kepada sekolah langsung, rekening sekolah. Dan itu hanya boleh digunakan untuk perekrutan guru yang ada di dalam talent pool tadi, yang ada di marketplace guru tadi. Jadi memang dikunci penggunaan dana itu hanya untuk yang memang benar-benar boleh menjadi guru. Dan yang kedua adalah sekolah sekarang bisa merekrut guru ASN kapan saja, tidak perlu menunggu siklus perekrutan. Kapan saja mereka bisa merekrut, menawarkan posisi mereka asal itu mengikuti formasi yang saat ini ditentukan oleh, yang kedepannya tahun 2024 akan ditentukan oleh pemerintah pusat berdasarkan semua data dari Dapodik dan data source lainnya. Tapi ini bersifat dinamis, setiap tahun tergantung kalau jumlah siswa berubah, formasi akan berubah dan selainnya. Jadi ini perubahan yang cukup besar seperti yang kami sudah bilang dalam beberapa raker sebelumnya. Kalau memang kita menyadari bahwa formasi dari daerah tidak akan mencukupi, penutupi kebutuhan guru kita, formasi itu pun sekarang rencananya akan ditentukan oleh pusat berdasarkan data Dapodik dan data-data lain. Step ketiga adalah langsung setelah semua talenta pool itu sudah jadi dan sekolah bisa mengakses, anggaran sudah ditransfer ke sekolah, perekrutan itu dilakukan melalui platform teknologi ini. Jadi setiap sekolah, setiap kepala sekolah bisa memastikan untuk merekrut guru yang berkompetensi. Dan ini dikunci sekali lagi, ini yang penting. Kita kan mau mengatasi masalah honorer ini secara permanen Bapak Ibu. Artinya, dana yang ditransfer ke sekolah itu hanya boleh diberikan kepada calon-calon guru yang ada di dalam database tersebut. Di luar itu tidak boleh dilakukan transfer. Di luar itu akan ada pelangganan. Sehingga dengan adanya sistem marketplace seperti ini, tidak ada lagi opsi untuk menggunakan anggaran untuk bisa merekrut guru honorer lagi. Karena sudah ada marketplace terbuka. Jadi kita tidak menciptakan masalah di masa depan, Bapak Ibu. Dan kalau seorang calon guru tadi, misalnya guru yang lolos passing grade, sudah direkrut oleh sekolah, confirm, maka otomatis dia akan diangkat sebagai ASM. Otomatis menjadi P3K. Jadi ini mekanisme yang sangat efisien. Pada saat ada posisi terbuka. Karena kan saat ini Bapak Ibu permasalahannya adalah banyak guru mengekspektasi kalau lolos passing grade artinya dia menjadi P3K. Itu kan tidak benar sebenarnya. Ini masalah komunikasi juga. Bahwa sebenarnya lolos passing grade artinya dia punya kesempatan menjadi P3K kalau ada formasi yang akan menerima mereka. Nah ini adalah hal yang sekarang secara otomatis kalau sekolah itu akhirnya setuju, oke ini saya mau calon guru ini dan calon gurunya menerima, langsung secara otomatis status ASN-nya menjadi valid. Dia menjadi P3K di sekolah tersebut. Dan pembayaran guru ASN menggunakan sistem pembelajaran sekolah. Seperti kita bilang tadi dikunci, hanya guru pada roster sekolah yang dibayar dengan sistem, tidak ada lagi guru honorer yang dibayar seadanya. Nah, jadi ini adalah sistem ini. Dan didukung dengan teknologi. Satu-satunya cara Bapak Ibu untuk menghentikan perekrutan guru honorer baru, tetapi memberikan kesempatan maksimal bagi semua sekolah untuk memenuhi kebutuhannya tanpa menunggu siklus perekrutan pusat. Jadi kami memberikan kemerdekaan dan otonomi kembali kepada sekolah untuk melakukan perekrutan ini.